Intro Penertiban tujuh rumah toko atau ruko yang berada di atas sungai Jompo, Torahan Jemberkidul, Kecamatan Kaliwates, dikabarkan hampir selesai. Hal ini setelah tiga lat berat milik dinas PU Sumberdaya Air Provinsi terus melakukan pembongkaran. Pembongkaran ketujuh ruko pun dilakukan dengan sangat hati-hati. Sebelum tiga alat berat melakukan pembongkaran ketujuh ruko tersebut, beberapa pekerja harus memotong rangka besi yang ada di setiap beton. Baru setelah rangka besi tersebut dipotong satu per satu, ketiga alat berat pun langsung melakukan pembongkaran. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerusakan pada bangunan warga yang ada di sekitar tujuh ruko tersebut. Selain itu, lambatnya pembongkaran ini karena bangunan ketujuh ruko tersebut bukan tembok biasa. Rangka dalam tembok benar-benar kuat, apalagi bangunan lantai dua itu merupakan bangunan yang cukup lama. Sementara itu, separuh jalan Sultan Agung ditutup untuk memperlancar proses pembongkaran. Petugas Satpo PP Kabupaten Jumber pun juga terlihat masih berjaga di sekitar lokasi pembongkaran. Terima kasih telah menonton!